Intro Assalamualaikum Bro Jadi kali ini saya akan memberikan kalian Suatu troubleshooting untuk koneksi RDP ke server VPS Jadi saat saya mencoba koneksi ke server VPS Itu muncul error Jadi error tersebut muncul dikarenakan configuration minus 10 Tulisannya Create SSP Encryption Oracle Remeditation Nah kita masuk ke Group Policy untuk memperbaikinya Kita masuk ke gvedit.msc Kemudian kita masuk ke Computer Configuration Kemudian masuk ke Administrative Template Masuk ke bagian System Kita masuk ke bagian Credential Delegation Nah di Credential Delegation ini Kita masuk ke bagian Encryption Oracle Remeditation Kita klik Enable Dan pilih Protection-nya Vulnerable Klik Apply dan klik OK Oke kita coba Bro Ini adalah langkah pertama Jika langkah pertama ini tidak berhasil Seperti yang saat ini saya coba Maka kita masuk ke langkah kedua Kita masuk ke Registry Editor Nah disini ternyata masih error Jadi kita masuk ke Registry Editor Kita masuk ke Ketik Run lagi Kita masuk ke Registry Editor Untuk masuk ke Registry Editor Nanti di Registry Editor Kita masuk ke bagian Hakei Local Machine Kemudian masuk ke bagian Software Kemudian masuk ke bagian Microsoft Nah di Microsoft ini kita masuk ke bagian Windows Masuk ke bagian Windows Nanti kita pilih Current Version Setelah masuk ke Current Version Kita cari bagian Policy Policy dan masuk ke System Nah di Windows 10 ini Di bagian System ini Kita belum membuat Registry Untuk Grid SSP ini Maka kita buat dulu Untuk Registarnya Kita klik New Key Klik SSP Kemudian di Klik SSP ini Kita klik kanan lagi Kita New Key Key Parameters Oke Nah di bagian Parameter ini Baru kita membuat Suatu Rule Baru Kita masukkan New Key Dan kita klik Allow Encryption Allow Encryption Oh salah Encryption Oke Kita kasih dia nilai 2 Untuk value Oh bukan Allow Encryption Oracle Kalau masalah Nah Allow Encryption Oracle Oke Dan kita kasih nilai 2 Untuk Rule Permissionnya Kita coba lagi Kita masuk lagi ke RDP Kita coba Dan kita masukkan passwordnya Dan kita lihat hasilnya Alhamdulillah Akhirnya kita bisa masuk ke server VPS ini Oke Jadi permasalahan Grid SSP ini bisa diselahkan dengan cara seperti itu bro Mudah-mudahan cara ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah Menonton channel saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Undyikin Cari Iyikin Iyikin Han